Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Fleischer dan sekarang di tangan gue ini ada Realme C11 2021 jadi ponsel ini kasusnya adalah terkunci FRP lupa akun Google nya kita akan coba untuk membaipas akun Google pada ponsel ini dengan cara yang paling mudah tanpa menggunakan komputer sebelumnya ponsel harus terhubung dulu ke jaringan internet disini kita bisa menggunakan wifi ataupun data seluler sebaiknya gunakan wifi saja kemudian kita kembali ke halaman awal setup kita akan mengaktifkan talkback dari ponsel ini dengan cara kita masuk ke bagian vision setting atau kita ganti dulu ke bahasa Indonesia ya biar mudah menyimaknya oke disini kita pilih menu setelan pandangan kemudian kita aktifkan talkback kita pilih menu talkback dan kita aktifkan gunakan talkback kalau sudah muncul tampilan talkback seperti ini kita gambarkan letter L terbalik atau huruf L tapi kebalik dari pojok kiri bawah ke pojok kanan atas kita gambarkan dengan cepat sampai muncul notifikasi kita izinkan rangkaian fitur aksesibilitas merekam audio kemudian kita pilih menu saat aplikasi digunakan kita bisa ketuk dua kali kemudian akan muncul tampilan seperti ini kita pilih gunakan perintah suara kita ketuk sekali dan kita ketuk dua kali lalu kita ucapkan perintah suaranya Google Assistant setelah itu aplikasi Google Assistant akan berjalan secara otomatis kemudian kita akan ucapkan perintah suara yang kedua kita ketuk dulu mic nya ketuk dua kali lalu ucapkan perintahnya setting kita tunggu apakah menu pengaturan bisa terbuka kalau tidak bisa terbuka kita bisa pilih menu buka pengaturan di bagian bawah layarnya ini tapi ternyata pengaturan juga tetap tidak bisa terbuka kita akan gunakan perintah satu lagi kita akan membuka aplikasi YouTube musik langsung aja kita ucapkan Open YouTube nah ini dia aplikasi YouTube musik bisa terbuka selanjutnya disini kita pilih hanya file perangkat kemudian setelah aplikasi YouTube musiknya terbuka sepenuhnya seperti ini biar mudah kita akan mematikan dulu fitur talkback nya dengan cara kita tekan dan tahan kedua tombol volume sampai muncul notifikasi pada layar ponsel ini untuk aktifkan talkback kita pilih aktifkan dulu kemudian setelah aktif kita tekan dan tahan lagi tombol volume volume atas dan volume bawah tekan dan tahan sampai muncul notifikasi tombol volume ditahan talkback di nonaktifkan lalu kita pilih logo orang di pojok kanan atas kemudian di sebelah kanan bawah kita pilih persyaratan layanan akan muncul saran aplikasi buka dengan kita pilih Chrome saja untuk browsernya kemudian kita pilih sekali ini saja selanjutnya aplikasi browser Chrome berjalan terima lanjutkan kemudian lain kali dan kita akan mengakses blog Magelang Flasher langsung aja pada kolom url nya atau pada address bar nya kita ketikkan alamat blog Magelang Flasher dengan domain atau url www.magelangflasher.com seperti ini bisa teman-teman pause dan zoom dulu selanjutnya di sebelah kiri atas ada menu garis 3 kita klik menu tersebut kalau muncul iklan kita bisa tekan tombol kembali kemudian kita pilih menu bypass FRP kalau muncul iklan kita tutup saja sampai masuk ke halaman Magelang Flasher di sini kita coba untuk membuka menu pengaturan dengan cara kita klik open setting menu jika muncul iklan kita pilih menu kembali lagi kita coba untuk klik open setting menu kalau tidak bisa kita bisa gunakan menu yang atasnya yaitu open lock screen setting langsung saja kita klik open lock screen setting sampai muncul opsi untuk merubah pengaturan kunci layar seperti ini jadi di halaman lindungi ponsel ini kita bisa pilih kunci layar kita coba gunakan pola dan kita gambarkan pola apapun kita gambarkan pola ngawur saja sampai muncul error di layarnya jadi kita ulangi terus menggambar polanya sampai muncul error seperti ini setelan terus berhenti kemudian kita pilih info aplikasi kemudian akan masuk ke halaman info aplikasi dan selanjutnya kita pilih menu buka sampai menu setelan atau pengaturan dari ponsel ini terbuka kemudian kita cari menu aplikasi dan notifikasi langsung saja masuk ke bagian aplikasi dan notifikasi disini kita pilih lihat semua aplikasi lalu kita cari aplikasi dengan nama layanan google play kita geser ke bawah ini dia kita buka layanan google play nya kemudian kita non aktifkan kemudian kita pilih non aktifkan aplikasi dan kita pilih paksa berhenti kita klik ok selanjutnya kita kembali kita cari aplikasi penyiapan android kita buka lalu kita pilih paksa berhenti kemudian ok dan kita kembali kemudian kembali sekali lagi dan disini kita bisa pilih aplikasi default kemudian kita disini pilih lagi pada bagian aplikasi layar utama selanjutnya ada dua opsi disini quick step dan penyiapan android kita pilih yang penyiapan android kita ketuk sekali sampai masuk ke halaman awal dari setup ponsel ini kemudian kita setup ponselnya sekarang kita pilih mulai kita pilih wilayah bisa kita lewati dulu kemudian hubung ke jaringan kita lewati juga menyiapkan ponsel kita tunggu proses ini mungkin perlu beberapa menit kita pilih jangan salin dulu dan sampai di halaman loading tunggu sebentar ini tidak akan selesai tidak akan lanjut ke halaman setup berikutnya sampai disini kita bisa kembali dulu jadi kita kembali sampai ke halaman wifi kita kembali dan pastikan di pojok kiri bawah ada menu siapkan offline seperti ini yang artinya langkah kita sudah betul ini sudah setengah langkah kemudian selanjutnya kita coba untuk siapkan offline dulu apakah bisa atau tidak ya kita coba klik menu siapkan offline kemudian lanjutkan dan ternyata jika hanya muncul tampilan loading tunggu sebentar berarti belum bisa kita setup ya kita harus kembali dulu kita akan mengaktifkan aplikasi layanan Google Play lagi caranya kita kembali kemudian di halaman hubung ke wifi kita pilih lihat semua jaringan wifi kemudian pilih tambah jaringan baru sampai muncul papan keyboard lalu kita klik logo mic pada papan keyboardnya disini muncul notifikasi kita pilih tolak klik lagi logo mic kemudian kita pilih tolak lagi pada notifikasinya klik lagi logo micnya sampai muncul notifikasi izinkan kita klik menu izinkan disini sampai masuk ke halaman info aplikasi keyboard kemudian disini kita bisa memilih menu izin selanjutnya sampai disini di pojok kanan atas ada menu pencarian langsung kita klik saja pada kolom telusuri bisa kita ketikkan kata kunci aplikasi pakai K biasa ya kalau bahasa Indonesia aplikasi sampai muncul saran aplikasi default lalu kita pilih aplikasi default kemudian kita pilih lagi lihat semua aplikasi lalu kita cari aplikasi layanan Google Play yang tadi kita nonaktifkan sekarang akan kita aktifkan lagi layanan Google Play ini dia kita buka aplikasinya kemudian kita pilih aktifkan selanjutnya kita bisa kembali kembali lagi kemudian kembali lagi sampai ke halaman hubung ke wifi tadi dan kita akan melakukan setup offline oke kita kembali disini kita batal kemudian kita pilih menu siapkan offline kita lanjutkan kita tunggu sebentar sampai loadingnya selesai ini tidak lama ya sampai di halaman layanan Google kita pilih lainnya setuju kemudian kita tunggu sebentar untuk style kunci layar bisa kita lewati saja dan kita lanjutkan setupnya sampai ke tampilan menu pilih berikutnya berikutnya kemudian kita tunggu sebentar dan ini dia bisa kita lewati untuk saran aplikasi dan kita klik mulai maka akan langsung masuk ke tampilan menu akun Google sudah berhasil kita bypass dan ini adalah realme c11 2021 sudah berhasil kita bypass akun Google nya dengan cara yang paling mudah tanpa menggunakan komputer terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota terima kasih terima kasih